Perjalanan ini terasa sangat menyudihkan Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan Banyak cerita yang mestinya kau saksikan Di tanah kering pebatuan Oh, 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 oh Barangkali di sana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi bencana Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang Lirik-lirik yang dibuat begitu puitis, perundungan mendalam Seperti apa sih proses menciptakan karya-karya ini Om Abid? Karena saya dulu memang bermimpi jadi penyair ya Bermimpi saja, walaupun mimpi itu kesampaian Tapi setidaknya spiritnya masih melekat di dalam jiwa saya Kalau proses, saya dulu di Jogja dengan kebetulan saya memulai di perkesenian ini Dulu saya bersama ada sahabat saya kebetulan, Mas Eko Tunas Mas Eko Tunas, saya dulu sama MH Indonajib Saya kira Mbak Nana tahu ya, yang Adil tahu Kemudian ada Almarhum, EH Kartanegara Saya berempat, sebenarnya mereka bertiga ditambah satu saya Karena saya selalu... Ini? Iya, iya Empat E? Iya Saya selalu menganggap saya ini semacam penguntit saja Penguntit mereka-mereka, seniman-seniman yang sepanjang waktu berdiskusi Dan saya seperti penguntit yang memunguti serpihan Munceratan diskusi mereka, serpihannya saya pungut Dan kemudian saya simpan di dalam kepala saya Saya mau ngecek, karena rasanya masa sih kalau Om Ebit mungkin merasa kemampuannya rendah Saya ingin tanya kepada sahabat yang juga sudah hadir Ada sasrawan penyair, penulis, pelukis Ada Mas Eko Tunas, terima kasih sudah hadir dari Semarang Mas Eko Tunas, bagaimana sosok sahabat Anda ini? Berubahkah sejak dulu tahun 70-an di Jogja dengan sekarang? Tepatnya sejak tahun 1976 76 Itu dari kami berempat, proses kreatifnya lebih ada pada Ebit dan MH Karena pada tahun itu pernah ada duet Ebit dan MH Ya? Ya Gitu Pernah pentas di Kartabustaka Dan kebetulan sekarang Ramadan Pernah ini terjadi satu tragedi Jadi ada satu acara di UGM, Universitas Gajah Mada Itu acaranya Ramadan Inc. Kampus Acaranya Tarawih Nah duet Ebit MH ini diundang untuk pentas sesudah Tarawih Begitu MC-nya dipanggil sesudah Tarawih Kita panggil duet Ebit MH Ini jamaah Tarawih bubaran Jadi penontonnya pergi semua? Iya, tinggal tikar itu Tinggal tikar Ya jaman itu kan belum dikenal Tahun 76 itu? Iya, belum dikenal Siapa itu Ebit GAD? Siapa itu? Kalau sekarang mana berani meninggalkan panggung Kalau ada duet MH dan Ebit GAD? Jadi ada masa-masa ditinggal penonton Sebentar, Om Ebit Saya mau menggali lagi nih sahabat Anda Karena kayaknya menarik nih Yang aneh-anehnya sahabat Anda yang tahu Saya tahu Mas Yoko Tunas Anda sebetulnya bisa dibilang manajer pertamanya Ebit GAD? Oh iya Bagaimana ceritanya? Karena pada tahun itu Setiap Ebit diundang pentas Saya cari utangan Untuk transport Saya manajer pertama Sekaligus tukang membawa gitarnya Ebit Karena Ebit nggak mau bawa gitarnya sendiri Antara lain pernah diundang ke Surabaya Tahun 77 Acara Blend Fountry 77 Di Gelora Pancasila Ingat ya? Betul, betul ya Itu yang tampil pada waktu itu Leo Christie Gombloh Limontris Gombloh Limontris Frankie and Jeans Dan Ebit GAD sebagai bintang tamu Ebit GAD tampil di awal Terjadi kegaduan di panggung Ternyata Panitia kabur Ya ingat ya? Ya 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 Jadi nggak dibayar? Ya Sesudah pentas Mereka semua mengejar panitia Saya sama Ebit terlunta-lunta Iya karena kita bergantung sama honor itu untuk pulang ke Jogja Dan tidak dapat honor Iya bukan maksudnya Tergantung honor Terlunta-lunta Iya terlunta-lunta Terus? Duit habis kan Tiba-tiba ada tukang becak menawari kami untuk naik becak Itu namanya Kliwon Namanya Kliwon Terus saya sama Ebit omong-omong Dia kemudian menawari jasanya untuk numpang tidur di rumahnya Di rumah tukang becak? Di daerah Bratang, Surabaya waktu itu Itu ternyata rumahnya bedeng-bedeng tukang becak Di tengah sawah kering Jadi kami tidur itu tidak hanya nyamuk, coro Tapi juga tikus itu melewati tubuh kami Iya betul Terima kasih kenangannya Mas Eko Tunas Mas Kliwon Ada juga salah satu Seorang sahabat Anda yang kami undang Om Ebit di Mata Najwa Yang saya tahu ini ceritanya juga lain lagi Yang mendorong Anda untuk masuk industri rekaman Ada Mas Soni Di mana Mas Soni? Selamat malam Mas Soni Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Ada Mas Soni dan Mas Eko Saya lihat juga Mas Eko di sana Iya Oh ada Mas Eko di belakang Orang inilah yang sebenarnya apa Mewujudkan Nama Ebit GAD ini jadi Ada di Indonesia Karena kalau tidak Kalau mereka tidak gigih Memaksa saya Memaksa memang Karena saya tidak punya semangat untuk masuk ke situ sebenarnya Seperti apa kegigihannya? Saya ingin tahu Pak Soni Seperti apa kegigian Anda meyakinkan Om Ebit sampai akhirnya mau masuk ke industri rekaman? Saya ingat saya Satu malam di atas jam 10 itu Beliau tidur Bukan tidur Ngobrol di kamar saya Terus saya mencoba untuk Approach dia dengan cara Hati-hati Karena umumnya yang saya kenal Baik di Jakarta maupun Jogja Seniman itu kalau bicara yang sifatnya materi sensitif Sehingga saya pelan-pelan Menyampaikan Bet Apa enggak ingin karya kamu itu bisa dinikmati lebih banyak Ke lebih banyak orang Terus? Terus gimana caranya? Rekaman di Jakarta Terus gimana? Ya bikin master Bikin contoh lagunya Nanti saya bawa ke Jakarta Saya coba carikan Masih ingat demo lagunya apa waktu itu Om Ebit? Masih Jadi Mas Sony dan kawan-kawan ini Satu kelompok kawan saya yang Dari Jakarta Ada satu kelompok kawan saya yang lain Yang memang di Jogja Namanya Mas Eddie dan Mas Fendi Itu dulu Dia juga sangat berkeinginan saya Merekam lagu-lagu saya Suatu saat Mereka membuat janji dengan studio kecil Jogja Kemudian mereka memaksa saya Mendatangi saya Membawakan teh Membangunkan saya dari tidur Karena saya selalu kurang antusias Saya pikir Kenapa kok Anda gaya banget Om Ebit? Orang sih mau Didorong-dorong rekaman Anda Sebenarnya tidak mau? Sebenarnya persisnya bukan gaya Tapi minder sebenarnya Oh minder? Merasa Untuk apa ini nanti? Terus akhirnya Ya akhirnya kita rekaman Saya rekam 11 lagu Jadi Anda membawa kaset rekaman itu Ke siapa yang pertama kali? Jadi Saya waktu itu Karena musika studio saya tahu Saya pergi ke sana Kemudian Diterima sama resepsionisnya Terus saya tahu Masuk Dimasuk di Laci Terus saya bilang Nanti saya akan hubungi lagi Atau dihubungi kami Terus setelah seminggu kurang lebih Saya Tidak ada kabar Saya ke sana Ternyata Kaset itu belum diapapain Masih di Laci yang sama Nah terus kemudian Setelah cukup lama Saya ke Yon Kuswayo Waktu itu juga Saya minta komentarnya dia Apa komentar Yon Kuswayo? Kata dia Ini nyanyi Al-Tocotbah Katanya dia Dan kemudian Akhirnya berhasil Ketika bertemu dengan Yang bernama Jackson Jackson Record Betul Dan akhirnya album pertama Anda Dikeluarkan oleh Jackson Record itu Jackson Record Jackson Record Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like